Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kang Basir Di channel-channel kita itu Galeri Angrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid Nah satu lagi ya Jenis anosmum Ini adalah anosmum terbesar Bunganya Ini bunganya Dua kali lipat dari Anosmum lainnya ya teman-teman Nah makanya dinamain Gigantea Nah gigantea itu kayaknya sih Kata lain dari besar Atau kalau di Jepang itu giant Nah gigantea Kenapa disebut gigantea Ya karena ini adalah Jenis anggrek anosmum Dendrobium anosmum yang bunganya besar Nah Anosmum gigantea itu Beda dengan anosmum Parhutoni Nah Angnosmum gigantea itu berbunga Dengan cara menggugurkan batangnya Menggugurkan daunnya Dari batangnya Tuh ini batangnya Gundul semua teman-teman Gundul semua Batangnya gundul semua Dan ini batangnya kurang lebih Panjangnya Satu setengah meter Hingga dua meter Nah Ini baru bertunas disini teman-teman Nah ini ditanam di papan pakis Ukuran 30x40 Nah Dan ini teman-teman Di setiap batangnya tuh Ada cikal bakal bunga Nah ini bukan tunas ya Cikal bakal bunga teman-teman Nah Ini cikal bakal bunga Nah makanya Teman-teman Kang Basir sangat menyayangkan ya Ada cerita dari teman Kang Basir Bahwa Si sang suami itu beli angrek Dari kota ya Dari kebon angrek Kemudian dibawa ke Kampungnya Dan Rencananya sih untuk Anak yang suka Nah Tapi begitu Istrinya Ngeliat gundul Nah kebetulan suaminya kerja lagi di kota ya Nah si angrek yang gundul ini Dibuang teman-teman Dibuang Ketempat sampah Tempat sampahnya juga ya Yang terbuang lah gitu Nah padahal itu Mau berbunga Anas mumnya Dibuang Nah begitu suaminya pulang Ini Nanyain mana Ah udah mau mati Katanya udah mati Udah gak berdaun Akhirnya dibuang Nah jangan ya teman-teman Kalau kebetulan Teman-teman istri dari bapak itu Aduh Jangan ya bu Itu mau berbunga bu Nah